Hai hai guys welcome back to my channel Oke temen-temen hari ini aku mau makan masakan aku sendiri yaitu jireng salju kuah telur pedas Nah untuk resep masakannya kalian bisa tonton di video sebelumnya ya hari ini aku mau langsung makan dariku tunjukin gimana enaknya by the way teman-teman hari ini itu tanggal 28 Juni 2021 jadi udah lama banget ya aku enggak upload video Oke langsung aja kita makan ini dia penampakannya tadi kalian mungkin sudah lihat ya di video aku sebelumnya yang bagaimana cara masaknya ini tuh dari nasi jireng yang dari nasi terus kuahnya pakai kuah pedas nah tadi di awal mungkin aku nggak sempat kasih tahu kalau ini tuh bisa pakai dua alternatif jadi yang pertama pakai kuahnya aja tanpa telur dan yang kedua bisa pakai telur nah ini aku pakaiin telur biar tambah sedap tapi kalau kalian enggak mau nih enggak mau pakai telur dan digituin jadi langsung kuahnya aja dimasukin disini boleh aja teman-teman sekarang aku mau cicipi si ininya dulu ciranya dulu yang tanpa ada bumbunya rasanya gimana hmm kriuk hai 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 semuanya tuh masih ada krancinya tapi kalau yang udah udah kena kuahnya lama udah kenyal kenyal rasanya ya rasanya enak banget gurih dari kuahnya gurih juga dari cirengnya ini tadi kan cireng nasi ya jadi sama aja nih kita makan nasi ini terus pedas kalau pedasnya enggak terlalu karena aku pakai cabainya sedikit terus sama lezat dan nikmat dari telurnya ini tuh sebagai alternatif supaya kalau kalian bikin cireng enggak harus dicocol pakai rujak gitu bumbu rujak ini bisa jadi nanti buat pakai yang mau kuah ini yang belum kena kuahnya banyak gurih gurih asin pedas mantep buruk buruk huruk 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 Mabaikan cerawat aku teman-teman. Cerawat aku ganti banget. Bagi yang suka kenyul-kenyul, hmm, enak. Cirengnya udah habis. Ini tinggal telurnya aja. Jadi kalau misalnya nggak ada telur, ya berarti tinggal kuahnya aja. Hmm, habis. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Ini tuh enak banget. Bisa dimakan sama keluarga atau kalian bisa makan sendiri. Enak banget. Untuk pedasnya bisa kalian sesuaikan sendiri. Tapi untuk telurnya juga bisa kalian sesuaikan sendiri. Bisa mau pakai telur atau enggak. Terserah. Tapi kalau pakai telur jelas kuahnya nanti agak kental ya. Tapi kalau enggak nanti kuahnya encer. Jadi semuanya tergantung sama selera kalian. Tuh, lumayan. Itu tadi kan nasi kasih tepung sama jadu karbohidrat dan sama jadu udah makan. Oke, teman-teman sampai disini dulu review kita hari ini. Masakan ini sederhana banget. Camilan ini sederhana banget. Tapi bisa dicoba di rumah. Dan rasanya kendul, merkedul-kendul. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa next time. Bye-bye. Bye-bye.